Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Iritel Zoom S untuk kesempatan hari ini 7 Agustus 2023 jam 11 sampai jam 12 siang. Dan tentunya sudah memasuki edisi ke-112. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak dan Ibu di Ritel Zoom S yang setiap hari Senin join dengan kami. Juga untuk Bapak dan Ibu yang mengakses melalui Facebook serta Instagram. Sepertinya Pak Chris sudah men-setting juga di Instagram. Untuk pertanyaan nanti bisa melalui Rise Hand. Kita harapkan terjadi interaksi yang lebih komunikatif atau bisa melalui chatroom kita. Nah Bapak dan Ibu hari ini tema kita Top 10 Essential Matrix for Retailers. Jadi banyak nih yang bisa dibahas di sini. Dan untuk lebih lengkapnya nanti Pak Christian F. Guswai selaku mentor Bapak dan Ibu. Konsulten bisnis yang sudah mempunyai pengalaman baik di dalam dan di luar negeri. Ini akan memaparkan untuk kita semua. Semoga ini banyak manfaat yang bisa kita pelajari. Kita fokus ya untuk satu jam ke depan. Silakan Pak Chris untuk dimulai. Baik terima kasih Mbak Riri telah membuka Ritel Zoom S episode 112. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda berada bersama kita. Baik kita akan membuka dulu pool kita. Ritel Zoom S 112. Top 10 Essential Matrix. Apa itu Matrix? Matrix adalah Matrix adalah A system of or standard of measurement. Sebuah sistem atau standar pengukuran. Itu disebut Matrix. Matrix gitu ya. Itu yang disebut Matrix. Baik. Sekarang saya mau melihat kita punya hasil pool dulu. Pool. Apakah Anda mengukur jumlah pelanggan yang masuk ke toko? 77% mengukur sisanya tidak. Apakah Anda tahu jumlah transaksi per hari? 88% mengukur sisanya tidak. Apakah Anda menetapkan target gross margin yang harus dicapai per hari? 66% mengatakan iya. Cukup tinggi ya. Apakah Anda tahu inventory turnover? Yang kita kenal ITO Anda. Dan berapa seharusnya? 82% mengukur. Mudah-mudahan konsisten ya. Nomor 5. Apakah Anda tahu kapan puncak keramaian toko Anda? Dan kapan sepi? Baik itu hari maupun jam. 98% ya. Sisanya tidak ya. Cukup tinggi. Sangat tinggi bahkan. Apakah Anda melakukan survei kekuasaan pelanggan setiap hari? 82%? Sangat tinggi. Meskipun, mohon maaf, saya meragukan hal tersebut ya. Ini jangan-jangan bagus di teori. Lemah di kenyataan ya. Kalau memang ada, bagus. Terima kasih. Itu kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan saya. Baik. Metrik adalah sebuah sistem atau standar of measurement. Untuk standar pengukuran. Nah, ada top 10 essential metric for retailers. Ada 10 yang kita bisa jadikan standar pengukuran. Kalau standar berarti kita bisa membandingkan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Apakah dia naik? Apakah dia turun? Begitu ya. Tujuan dari pengukuran itu adalah benchmarking. Membanding-bandingkan. Nomor satu ya. Kita cepat saja karena saya khawatir seperti minggu lalu kita kehabisan waktu. Yang pertama, sales conversion rate. Ya. Rate itu tingkat ya. Tingkat konversi penjualan. Kan tadi di pool contohnya ditanya. Berapa jumlah visitor dan berapa kemudian yang bertransaksi. Tentu Anda tanya ya gimana caranya. Sederhana ya kalau Anda mau tahu, sederhana sekali, Anda menempatkan secara manual atau otomatik ya. Kalau secara manual Anda tugaskan seseorang untuk betul-betul mengukur berapa orang yang masuk. Tetapi, masih ingat atau tidak? Saya sebenarnya mengatakan pintu pelanggan dan pintu karyawan harus dua pintu yang terpisah. Kalau karyawan Anda juga ikut sibuk bolak-balik, lalu gimana caranya mengukur? Apalagi kalau Anda gunakan alat ukur yang digital. Sekarang ada ya, tidak begitu mahal. Anda tinggal pasang di pintu Anda. Setiap terjadi pelanggan masuk, itu dihitung. Setiap pelanggan masuk, itu bisa di-set. Begitu cara mengetahui conversion rate. Berapa visitor. Lalu berapa yang kemudian make a purchase. Berapa yang kemudian melakukan transaksi. Itu ya, jadi ada yang masuk. Lalu Anda versuskan dengan transaksi. Ya, jadi berapa persen. Ya, bagaimana mengubah kunjungan menjadi transaksi. Kadang pernah kan saya sampaikan di salah satu retail Zoom S, tips untuk mengubah visit menjadi transaksi. Nah, ini Anda ukur dari waktu ke waktu. Berapa yang masuk dan berapa yang transaksi. Kenapa? Karena itu membantu Anda untuk mengukur efektivitas dari strategi penjualan Anda. Apakah Anda, orang-orang Anda hanya jaga toko atau mereka jualan. Kalau mereka jualan, transaksinya mudah-mudahan tinggi. Tetapi kalau orang Anda hanya jaga toko, apalagi hanya tugasnya memajang barang, dia tidak jualan. Hanya bersih-bersih. Mending juga produktif gitu ya. Bersih-bersihnya juga kalau saya lihat, masa ia 15 menit hanya di satu lokasi. Berapa lama dia harus membersihkan dan berapa waktu yang dihabiskan. Seolah-olah sibuk, tetapi ternyata mereka tidak produktif sama sekali. Ini yang disebut sini. Bagaimana sales strateginya? Jangan-jangan Anda tidak jualan, Anda cuma jaga toko. Kemudian, customer engagement. Apakah Anda engage? Engage itu terkonek dengan pelanggan. Bagaimana bisa terkonek dengan pelanggan? Menegur saja susah. Greeting saja tidak. Bagaimana Anda bisa connecting dengan pelanggan? Bagaimana Anda bisa engage? Engage itu kan dimulai dari terhubung, berkomunikasi, menyapa. Mudah-mudahan dari menyapa dia berani tanya. Tanya ada di mana dan sebagainya. Yang kedua, customer acquisition cost. Pelanggan itu diharapkan bertambah. Betul tidak? Pelanggan bertambah. Bukan loyal pelanggan saja, tapi menambah pelanggan. Bagaimana contohnya? Paling sederhana ya, member. Member Anda ditambahin. Menambah member. Menambah member ini kadang-kadang ada cost-nya. Kenapa? Dikasih giveaway, dikasih hadiah. Demi dia mau jadi member. Nah, itu ada biaya. Nah, biaya untuk mengakuisisi pelanggan ini, seorang pelanggan ini berapa? Anda hitung. Di sini dikatakan calculate how much it costs to acquire a new customer. Ya, termasuk biaya marketing, biaya iklan, dan sebagainya. Contoh lain, biaya marketing ya. Biaya marketing habis berapa? Untuk merekrut member baru. Mudah-mudahan Anda sudah punya member. Kalau tidak, untuk mendatangkan lebih banyak traffic. Kalau Anda tidak punya member, balik yang atas tadi. Apakah yang masuk ke toko Anda berhasil ditingkatkan? Dengan biaya marketing yang Anda sediakan, berapa penambahan jumlah traffic dari yang biasanya. Katakan, karena Anda ukur tiap hari, dalam sebulan Anda dapat 500 ribu traffic. Begitu Anda iklan, muncul biaya marketing, dia menjadi berapa? Apakah trafficnya nambah? Nah, nambahnya ini berapa persen? Jadi, Anda bisa ukur berapa sih biaya akuisisi pelanggan? Itu berapa? Itu Anda bisa ukur. Kalau kita tidak lakukan, barangkali kita tidak dapat tambahan traffic. Itu tujuannya maksudnya. Mengapa Anda harus ukur? Berikutnya, average transaction value atau average basket. Paham ya, berapa sales? Lalu Anda bagi transaksi. Maka Anda akan dapat average transaction value atau kalau saya lebih senang pakai average basket. Dalam satu keranjang itu, berapa rata-rata mereka belanja. Ini penting sekali loh. Kalau Anda nanti mau memprediksi omset, kalau nanti suatu saat Anda buka cabang, berapa sebenarnya average basket yang bisa Anda ciptakan? Anda harus punya ukur, alat ukur. Kalau tidak, nanti Anda tebak-tebakkan. Lagi, kalau menurut teorinya, menetapkan average amount spent by each customer during a single transaction, kemudian increasing your ATV, average transaction value can boost revenue without acquiring more customer. Pelanggannya bisa sama, tapi kalau average basketnya naik, maka omset Anda lompat. Masih ingat nggak? Add on, adding on. Hanya menambah satu item saja, tetapi dikali jumlah transaksi, itu omset Anda bisa lompat. Kalau Anda sudah melakukan pengukuran average transaction value atau average basket, Anda baru tahu apa yang saya maksud. Hanya dengan menambah satu barang lagi. Satu barang lagi, mengakibatkan average basket Anda naik. Satu barang itu tidak perlu mahal-mahal, 5 ribu sampai 10 ribu. Tetapi kalau semua orang kita melakukannya, maka revenue Anda atau sales Anda akan lompat. Kalau nggak percaya, Anda coba. Anda lihat data Anda, kan tadi sebagian besar mengatakan sudah mengukur average basket. Coba Anda tambahkan, jika average basket Anda naik hanya 5 ribu saja, tetapi dikali jumlah transaksi Anda, Anda akan lihat berapa besar sales Anda akan lompat. Kalau nggak percaya, Anda lakukan pengukuran. Gross profit margin. Kita ini kadang-kadang sudah, bahkan ada yang tidak mengukur. Kalau kita mengukurnya sebulan sekali, sudah tolak. Sebaiknya Anda melakukan pengukuran gross profit margin Anda tiap hari. Sehingga jika terjadi penurunan gross margin, Anda harus bereaksi. Anda harus cari tahu apa yang terjadi kemarin. Karena itu menunjukkan pricing strategi Anda. Dan bagaimana Anda mengendalikan persediaan barang. Bagaimana Anda mengendalikan persediaan barang. Bisa saja, barang-barang yang dijual hanya barang-barang yang sudah jelas-jelas laku. Biasanya marginnya tipis. lalu Anda hanya fokus ke barang-barang tersebut atau Anda tidak melakukan cross-selling, adding on, up-selling. Maka otomatis nanti barang-barang yang sangat laku itu terjual, margin Anda turun. Itu lagi sudah menggambarkan lagi bagaimana perilaku orang-orang kita. Apakah mereka hanya jaga toko atau mereka jualan. Kalau mereka jualan, mereka juga akan aktif menawarkan barang-barang kita yang marginnya bagus. Tetapi untuk melakukan itu, kita butuh orang yang memiliki salesmanship. Salesmanship. Kemampuan untuk melakukan penjualan. Engage dengan pelanggan. Di poin nomor nomor satu tadi. Berikut. Banyak hal yang Anda pasti sudah pernah dengar. Contoh, inventory turnover. Karena ini menunjukkan berapa cepat barang Anda berputar. Itu lagi-lagi menunjukkan seberapa efisien inventory management Anda. Karena pada dasarnya kan masalah mengendalikan inventory itu Anda tidak boleh understock untuk barang-barang yang fast-moving dan Anda tidak boleh overstock untuk barang-barang yang Anda tidak butuhkan. Cara paling cepat ukur inventory turnover-nya. diukur. Pengukurannya apakah menunggu satu bulan? Tidak. Tiap hari Anda bisa ukur. Inventory Anda menaik-naik dari hari ke hari atau cenderung turun. Kedua-duanya tidak bagus. Terlalu tinggi juga. Hati-hati. Barangkali sudah banyak barang yang kemudian kosong. terlalu lambat menunjukkan kita salah beli barang. Kenapa inventory turnover wajib Anda ukur. Nah, bagi Bapak Ibu yang selama ini berpikir nantilah ngukurnya ya. Tutup bulan baru ukur. Jangan. Mulai dari sekarang ukurlah daily secara daily setiap hari. Ukur secara daily. Berikut Customer Retention Rate Anda track percentage of repeat customers. Bagi Anda yang sering bisnis review dengan saya saya kan menganjurkan cari tahu yang datang ke toko kita cuma satu kali dua kali per bulan tiga kali per bulan empat kali per bulan berapa banyak berapa persen berapa persen kenapa ini loh maksudnya repeat customer-nya itu tinggi atau tidak kalau yang kita inginkan itu sebagian yang tombol itu disini masih ingat gak metode empat daun semanggi kita lebih butuh repeat customer repeat customer yang memastikan omset Anda stabil kalau omset pelanggan Anda lompat-lompat karena mereka tidak loyal dengan Anda mengapa dia tidak loyal rata-rata dia tidak satisfied dia tidak puas itu kenapa saya tanya tadi apakah Anda melakukan pengukuran atau melakukan survei kepuasan pelanggan pelanggan yang tidak happy kecenderungannya meninggalkan Anda atau tidak loyal dari mana Anda tahu customer retention rate customer retention rate ya oke kalau Anda mau lebih dalam lima strategi menciptakan outstanding service ya ini modul Udemy-nya disana secara detail dimaksud bagaimana melakukan survei kepuasan pelanggan ya dengan demikian Anda jadi tahu customer retention rate Anda berikut food traffic monitor the number of people who visit your store analyzing food traffic help identify peak hours and optimize staffing accordingly kalau Anda tahu hari jam toko Anda ramai bukankah Anda bisa mengatur di hari apa di titik mana orang Anda boleh sedikit orang Anda tidak boleh sedikit di jam mana orang Anda harus istirahat di jam mana orang Anda jangan istirahat kenapa di situ terjadi lonjakan pelanggan dan kalau Anda lengah banyak dampaknya Anda low sales kalau Anda tidak layani Anda bisa low sales Anda bisa meningkatkan shrinkage karena para mafia yang Anda yakini sebagai mafia itu yang memanfaatkan mafia itu bisa mafia di dalam toko Anda bukan di luar Anda ada mafia yang mengincar sudah tahu banget kapan toko Anda sepi kapan toko Anda rame berikutnya orang dalam pun yang ingin melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut juga menunggu saat-saat dimana lagi sepi tidak ada orang security-nya lagi tidak di tempat maka itu terjadi hati-hati juga saya hanya remind lagi karena belakangan ini mulai terjadi lagi pas sepi justru terjadi kehilangan baik kaitannya dengan memastikan omset Anda dan pelanggan Anda terlayani Anda harus tahu persis sehingga Anda tahu jam-jam rame hari-hari yang tidak terlalu padat jadi kalau Anda ingin melakukan pelanggan kekurangan karyawan mau memberi off memberikan cuti pilihlah hari-hari atau saat-saat dimana Anda tidak terlalu peak tidak terlalu rame delapan online engagement kalau sudah ngomong online itu lebih gampang Anda bisa mengukur apakah traffic ke website Anda kalau social media itu lagi-lagi kalau klien-klien saya tahu kalau kita melakukan business review kita juga mengukur activity online engagement apakah followernya meningkat apakah engagementnya meningkat engagement rate-nya apakah naik atau turun a strong online presence can drive in-store and online sales kalau Anda kehadiran Anda secara online kuat maka Anda bisa mendrive pelanggan ke toko kita karena Anda sebenarnya dalam aktivitas online engagement sebenarnya Anda kan melakukan branding melakukan marketing melakukan penawaran dan mudah-mudahan yang kita inginkan sebenarnya mereka datang ke toko kita atau kalau Anda ready Anda bisa meningkatkan penjualan online Anda tetapi diukur kalau pakai digital pakai online itu lebih gampang Anda jadi tahu kalau saya lakukan pemasangan ini satu posting apa itu apapun posting promotion posting tentang tips posting tentang informasi kadang-kadang posting tentang hiburan Anda lihat Anda ukur kalau saya posting apa engagementnya tinggi diukur lagi hari apa jam berapa yang engagementnya tinggi beda-beda beda platform beda kelakuan IG itu kapan kalau Facebook itu kapan kalau LinkedIn itu kapan kalau TikTok itu kapan beda-beda tapi juga tidak berarti kalau begitu kita hanya posting di jam tersebut tidak juga kalau semua orang melakukan itu berarti akan terjadi perebutan perhatian belum tentu Anda punya yang dilirik baik nomor 9 return on investment calculate the return on marketing campaigns ada ya di markom 1 di materi markom 1 saya ajarkan ROI terhadap aktivitas marketing nah ini maksudnya Anda harus ukur ya jangan happy-happy aja kalau happy-happy saja budget Anda habis budget Anda keluar tetapi tidak ada tidak ada hasil atau Anda tidak ukur biaya yang Anda keluarkan balik atau tidak ya sebuah marketing campaign promotion ada inisiatif contoh event ngadain event dan sebagainya berapa sih ROI-nya lihat nih prioritas efektif strategi apa yang disebut efektif sederhana ya sales profit kedua-duanya naik kalau Anda mengadakan event Anda mengadakan promotion Anda mengadakan kegiatan marketing apapun ukur sebelum sesudah kalau saya tidak lakukan apa-apa apakah sales sales saya berapa profit saya berapa ketika saya adakan kegiatan marketing campaign promotion atau events berapa sales saya menjadi dan berapa profit saya menjadi dari situ Anda tahu return on investment dari your marketing kalau Anda mau serius pelajari marketing communication satu kesannya saya lagi jualan udemy oh enggak no single factor Anda mau jago menguasai bisnis Anda mau mampu memanage bisnis Anda Anda harus ukur Anda mau tahu kalau ukurannya rendah bagaimana Anda menaikkan kalau ROI Anda bolak-balik tidak menghasilkan sales dan profit pasti ada yang salah itulah kenapa Anda harus mengetahui semua ilmunya kalau Anda cuma mau dengar dari retail zoom S retail zoom S bukan workshop kemarin ada yang mengatakan saya sudah ikut retail zoom S Pak jadi saya adalah alumni saya bilang tidak maaf ya Anda disebut alumni kalau Anda pernah ikut workshop saya kalau Anda ikut retail zoom S ikut YouTube saya atau ikut live saya dimanapun itu itu bukan workshop Anda statusnya belum alumni kalau Anda serius Anda sudah mau belajar maka untuk alumni pun yang ikut workshop-workshop saya berikutnya saya berikan harga khusus mengapa? karena saya menghargai keinginan Anda untuk belajar terus-menerus saya appreciate itulah kenapa saya berikan harga alumni tetapi kalau Anda bilang saya kan ikut retail zoom S Pak Bati saya alumni bukan Anda subscriber Anda follower saya Anda belum alumni kalau Anda sungguh serius belajarlah supaya ilmu yang Anda dapatkan betul-betul utuh bukan sepotong sepotong dalami kalau Anda sendiri tidak mendalami lalu bagaimana Anda berharap orang Anda bisa Anda arahkan nanti suatu saat Anda harus mengarahkan orang Anda kalau Anda sendiri tidak paham bagaimana Anda mengarahkan bahkan Anda tidak tahu kok yang mereka komunikasikan itu benar atau salah Anda tidak tahu bahkan Anda tidak tahu apakah return on investment uang marketing yang Anda tumpahkan yang Anda buang apakah itu efektif atau tidak Anda bahkan tidak tahu kenapa karena Anda tidak pernah melakukan pengukuran makanya return on investment atas marketing harus diukur itu ditegaskan di nomor 9 sekarang nomor 10 customer feedback and review ini bisa dilakukan baik itu secara online itu tadi customer review itu bisa google review bisa survei secara online Anda juga bisa lakukan secara offline yaitu lakukan survei kepuasan pelanggan yang tadi saya sampaikan dan saya tegaskan Anda bisa pelajari apa maksudnya survei kepuasan pelanggan yang detail untuk mengetahui untuk mendapatkan masukan dari pelanggan tentang harga kita tentang ketersediaan barang kita tentang pelayanan kita secara umum lalu kita bisa tahu bahkan dari survei kepuasan pelanggan mereka pergi kemana kalau mereka tidak belanja ke kita mereka pergi kemana dan yang paling penting why why kalau dia pergi kenapa dia pergi kalau dia punya pilihan ke toko lain why mengapa ya bagus ya tadi banyak banget yang bilang saya sudah melakukan survei kepuasan pelanggan harian loh pertanyaan saya tadi harian coba saya intip lagi apakah Anda melakukan survei kepuasan pelanggan setiap hari yang menjawab iya 79% tinggi kan apa betul apa betul Anda melakukan survei kepuasan pelanggan harian karena itu sangat penting sangat penting ya Anda bisa tahu apakah bagaimana pendapat mereka tentang toko kita dan Anda juga bisa tahu kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di toko kita mereka kemana Anda juga bisa tahu lalu data tersebut lagi-lagi yang kita bicarakan ini semuanya sebenarnya kalau dipikir-pikir ini kan data driven data driven ya bukan sebuah kebetulan sudah 5 kali little zoom S kita bicara tentang data driven data driven data driven kenapa bagaimana Anda bisa mengambil keputusan tanpa didukung oleh ini bagaimana caranya ya saya tidak percaya saya kadang-kadang sering ditanyakan oleh klien saya tentang sesuatu hal saya jarang sekali langsung menjawab kenapa data driven ya saya tidak ingin dikenal sebagai cenayang ya kalau Anda ditanya lalu saya bisa jawab tanpa data nanti lama-lama saya jadi cenayang ya baik itu untuk pembukaan kita demikianlah 10 top essential matrix yang harus Anda kuasai gitu ya mari kita buka tanya jawab Pak Diri masih ter-mute rupanya baik Bapak dan Ibu silahkan untuk tanya jawab kita namanya juga S ya ritual zoom S langsung raise hand baik yang di zoom kita ataupun yang di facebook ya oke silahkan siapa yang akan memulai semoga tidak bingung atau malah sudah sangat paham begitu kenapa bingung mbak ya kalau tidak fokus jadi bingung pak ini ada dari pak antoni izin bertanya pak guswai untuk satu keluarga yang masuk toko apa dihitung satu atau semua orang bila mau mengukur sales conversion rate terima kasih ya kalau anda yakin itu satu rombongan dihitung satu karena kalau satu rombongan biasanya bayarnya sekali betul gak ya betul masa satu rombongan bayar masing-masing tapi kalau anda yakin dia sudah satu rombongan hitung satu kali itu jawabannya baik bagus oke ya kadang-kadang juga memang kita suka belanja rame-rame anak-anak ambil ini apa anak unu semua yang bayar satu orang yang bayar satu dong pasti kalau gak ibunya ya bapaknya ya jadi pada umumnya kita hitungnya satu ya baik lagi ini di chatroom kita baru satu silahkan yang dari live masih hadir-hadir-hadir-hadir kehadirannya tolong beratensi ya silahkan kalau tidak ada kita akan pulang cepat saja ya kalau begitu ya saya sampaikan tadi ya Mbak Riri ya bahwa kalau saya ikut yang namanya webinar mau bayar atau gratis apalagi bayar ya pasti saya akan tanya saya akan bertanya kenapa belajar itu bukan karena kita bicara kita belajar itu karena kita bertanya ya kalau kita bertanya maka kita akan mendapatkan lagi kalau kita bicara kita nggak dapat apa-apa loh sebenarnya ya saya mau bicara ini ya tentu saya mempersiapkan apa yang harus dibicarakan poin-poin tadi sudah saya pelajari dulu kalau tidak saya bisa bengong-bengong sendiri tadi dengan 10 poin tadi ya saya tanya ke diri saya sendiri apa yang dibutuhkan oleh oleh Bapak Ibu untuk melakukan pengukuran paling esensial apakah cuma itu tidak ya pengukuran itu bisa ratusan lagi saya bisa kembangkan sampai ratusan tetapi ini top 10-nya top 10 yang paling pokok yang Anda sebaiknya ukur gitu ya silahkan ya angkat tangan yes ada dari Mbak Nora dari SC Toys SC Toys silahkan ya selamat siang coach saya mau bertanya tentang survei kepuasan flanggan jadi kan kita kalau mengadakan SKP mereka kadang gak ini loh coach gak mau sama kadang oh iya puas dah puas sekedar misi gitu loh coach ya itu tidak jawabannya mereka tidak engage mereka tidak merasa cari yang mau cari yang mau masa cari yang yang gak mau gak apa-apa kita survei semua gitu loh pak iya makanya harus engage ya harus engage bagaimana Anda approach bagaimana Anda mendekati pelanggan gitu ya itulah kenapa sebaiknya di toko kita ada yang namanya customer service desk karena disitulah pelanggan akan datang untuk berbagai urusan pada saat itulah kita sekalian menyodorkan survei kepuasan pelanggan ya diminta untuk memberikan masukan gitu ya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik mohon kesedihan bapak atau kesedihan ibu untuk pengisi survei kepuasan pelanggan yang baik tidak tidak lebih dari tiga menit untuk mengisi tidak ada alasan untuk keberatan kecuali Anda terlalu bernapsu Anda melakukan SKP seolah-olah Anda adalah badan pusat statistik saya cuekin saya kabur langsungnya terima kasih terima kasih ini agak nge-freeze itu pertanyaan dari orang yang sebenarnya saya agak nge-freeze ini tidak apa-apa masih bisa kedengeran idealnya berapa lama saya sudah sampaikan tadi jangan lebih dari tiga menit SKP tidak boleh lebih dari tiga menit harus selesai terjawab jumlah orangnya maksudnya Pak jumlah orangnya berapa orang yang harus kita ambil kalau standar saya 50 orang per minggu sebulan 200 responden konsistenly jangan bulan 50 bulan depan 100 bulan ini dan Anda banyak alasan habis itu bilang tidak maulah ini tidak mau yang terjadi sebenarnya Anda tidak insist Anda tidak konsisten Anda tidak persisten siapapun karena banyak kok yang saya ketahui di ruangan ini yang lebih pandai mencari alasan daripada mewujudkan apa yang penting contohnya urusan SKP ini sering banget dijadikan alasan disurvei semua sudah tidak ada lagi orang yang tidak disurvei justru kalau saya disurvei lagi saya mau membandingkan apakah kami sudah lebih baik daripada kami ada kecenderungan dalam menyedorkan SKP petugas gitu ya itu berharap semua jawabannya oke dan baik-baik saja padahal tidak demikian mungkin menurut customer jangan sampai ada persepsi bahwa kita mengejar harus sekian banyak yang kita berikan SKP itu dengan hasil yang sangat memuaskan untuk diri kita terutama karena ada pernah ada gitu saya mengisi siapa pelayan favorit Anda gitu itu ada gitu mencoba mengarahkan yes oh ya itu balik lagi survei kepuasan pelanggan harusnya berkualitas jangan survei kepuasan yang demi kepentingan kita karena kita ingin toko kita dianggap bagus lalu kita mencoba mengarahkan mengarahkan responden kita itu ya tidak itu maksudnya makin jujur makin murni masukannya itu yang kita butuhkan lebih baik kita mendengar masukan-masukan yang pedas kritikan daripada puji-puji saya ingin sharing ada salah satu CEO ini dia bukan CEO lagi tapi sudah jadi chairman dari perusahaan besar sekali di bidang retail yang saya kagum dari orang tersebut kalau dia ketemu siapapun orang yang dia anggap yang patut didengar dia mengatakan tolong sampaikan masukan tentang perusahaan kami tetapi bukan yang bagus-bagus kalau yang bagus-bagus saya sudah sering dengar yang saya ingin dengar apa kritik Anda tentang perusahaan kami ya dia tidak berharap mendengar puja-puji untuk berharap hidungnya berkembang karena atau bajunya tiba-tiba sakit tidak justru dia ingin mendengar justru dia ingin mendengar apa kritikan Anda tentang kami apa kurang-kurangnya kami karena itu yang lebih dibutuhkan begitu ya kita lanjut lanjut ini ada dong izin bertanya dari Facebook dulu saya buka ya dari Pak Martin Sapang Sapangalu ya selamat pagi atau selamat siang ini untuk SKP apakah tiap hari harus berbeda pelanggan atau bisa sama karena bisa aja ada yang double karena petugas yang melakukannya lebih dari satu orang oh mungkin ada pintu barat, timur, utara gitu Pak diharapkan berbeda kalau di hari pertama atau selisih sehari dia memang pelanggan loyal Anda dan dia datang lagi dan dia bilang kemarin sudah cari yang lain ya gak usah baper cari yang lain memang yang data kotok begitu sedikitnya sampai Anda kehabisan pelanggan gitu ya oke ada lagi lanjut Pak Bayu Putra saat ini sedang dilakukan survei kepuasan di toko apakah cukup dilakukan satu bulan dan bisa ditarik kesimpulan dari satu bulan tersebut tidak setiap hari setiap bulan sepanjang tahun lanjut Pak Robert Najuan apa perlu SPC Public Speaking combine dengan NLP merayu customer yang bisa ke kita dan bisa ke kompetitor karena kompetitor sebelah dekat dengan toko kita yang kadang harga mereka lebih murah ya kadang kita yang lebih murah gitu loh dalam arti kita harus membetahkan mereka di toko kita perlu kalau Anda mau jualan Anda harus mengerti pelanggan Anda ya kalau orang Anda dibekali dengan ilmu NLP sangat membantu ya karena kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa engage tidak bisa terhubung karena pelanggan merasa orangnya tidak nyaman ya orangnya tidak membuat saya nyaman untuk berhubungan sehingga mereka tidak menanggapi ya contoh pengalaman pribadi kalau yang upload saya pendekatannya salah saya abaikan ya tapi kalau pendekatannya oke saya ladenin jadi penting nggak punya ilmu jualan NLP dan sebagainya penting ya jadi kalau memang dimungkinkan ajarkan ya benjur Pak Heri Susanto bagaimana dengan kotak kritik saran Pak untuk melayani inisiatif pelanggan yang peduli memberikan masukan kepada toko kita tanpa ditanyakan oleh kita sangat perlu meskipun zaman sekarang sudah digital Anda bisa membuat kotak saran yang digital Anda bisa buat kotak saran yang masih kertas masih on paper bahkan kemarin saya dua minggu lalu saya kagum ada satu peritel masih punya tetapi sangat thoughtful sangat thoughtful sangat dipikirkan jadi dia bikin tempat untuk kotak saran itu sangat bagus ada kertasnya ada ballpoint di situ ada lubang untuk memasukkan dan hebatnya dia buka dia baca dia respon di bawah itu ada respon dari petugas toko dari store manajernya di respon lalu secara bergantian itu dipasang dia jadi ada dinding untuk memasang kritikan pelanggan lalu di respon oleh store secara terbuka lalu ditempel kayak majalah dinding keren banget saya pribadi pernah mengatakan apa iya ya kotak saran masih relevan sekarang ada media sosial ada digital form dan sebagainya anda bisa lakukan survei kepuasan pelanggan pakai google form dan sebagainya no ternyata yang offline masih relevan dan saya membuktikannya pelanggan suka menulis memasukkan dan hebatnya toko membaca merespon tempel ke dinding hebat nanti saya share ya nanti saya cari fotonya saya share di radio zoom S rea group lanjut Pak Abdul Faruk selamat siang tadi disampaikan bahwa produk FMI tidak boleh kekurangan stok dan SMI tidak boleh overstock baiknya kita di area timur ini FMI nya berapa hari dan SMI itu sebaiknya berapa hari ITO nya kan untuk mendapatkan barang itu tidak segampang di area Jawa Pak ini dari Hoki Mart Bima ya betul jadi semakin kita susah mendapatkan barang maka kita masih ada kewajiban melakukan yang namanya buffer stop ya buffer stop itu kita memegang barang ekstra untuk barang-barang yang very fast moving dan yang fast moving untuk memastikan kita tidak understock ketika konsumen datang ke toko kita itu kewajiban kita untuk memastikan itu otomatis inventory turnover over Anda bukan untuk dibanding-bandingkan itu lagi pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang kalau saya jawab semena-mena itu saya jadi cenayang Anda harus bertanding dengan dirimu sendiri selama ini saya ITO nya berapa bisa gak ITO ini lebih baik katakan ITO saya 55 hari bisa gak saya turunkan ke 50 dengan mengelola barang apa karena total inventory turnover itu dibentuk oleh ribuan item ratusan sampai ribuan item pasti saja ada yang Anda keliru ya barang ini ternyata tidak segitu cepat ya yang saya ternyata buffer begitu tinggi ini yang saya anggap challenge diri Anda sendiri ya bandingkan prestasi Anda hari ini dengan Anda yang lalu-lalu contoh kalau dulu Anda bisa 45 hari mengapa hari ini 55 apa sebabnya itulah kenapa Anda lakukan inventory turnover comparison apakah di divisi lalu Anda kejar ke departemen lalu Anda kejar di kategori lalu Anda kejar sampai ke sub kategori lalu Anda akan menemukan siapa barang yang mengakibatkan Anda overstock memang dia fast moving emang fast moving tidak bisa overstock tetap bisa overstock itu bisa terjadi di fast moving bisa di slow moving apakah berbahaya tidak berbahaya kalau fast moving atau very fast moving overstock tidak bahaya tetapi tetap inventory turnover Anda bisa jadi lebih tinggi kalau inventory turnover Anda tinggi berarti apa resikonya cash flow cash flow Anda bisa lebih berat kalau cash flow Anda aman aman saja barangkali Anda tenang-tenang saja inventory turnover tidak pernah diukur tetapi manakala cash flow Anda sudah bermasalah cek inventory turnover Anda pasti terjadi pembengkakan melambat jumlah harinya yang bengkak karena inventory turnover kan the sooner the better makin cepat makin baik challenge diri Anda sendiri Pak jangan coba tanya saya kalau Anda tanya saya saya bisa jawab ITO untuk grocery itu hanya 21 hari sampai 25 hari itu yang sehat tapi mengingat Anda mendapatkan barang saja susah maka Anda memang diwajibkan untuk buffer ya oke silahkan Mbak Riri ada lagi ya ini sudah habis semua pertanyaan yang aktif hari ini adalah dari facebook kita ya apakah di IG sudah sudah dicek di IG Pak Kris di IG kita tidak ada pertanyaan ya oh ya yang mengakses Instagram Anda juga bisa bertanya loh ya halo Pak Anda yang di IG Anda boleh bertanya kan Anda bisa tanya kan boleh boleh Anda boleh tanya lewat komen silahkan ya silahkan ini kita ada ada lagi dari Pak Rusli Pak Rusli ya Pak Rusli dari IG ada tanya oh silahkan dari IG menurut Bapak apakah tradisional trade harus berubah menjadi modern trade apakah akhirnya trading term akan tradisional trade akan tergusur oleh modern trade jawabannya tidak harus Anda tidak harus menjadi modern tetapi menjadi modern juga banyak benefitnya antara lain Anda tidak harus mengerjakannya sendiri lalu Anda punya kesempatan untuk growth kalau Anda tetap tradisional Anda akan merasakan ngurus satu aja sudah susah ngurus satu aja sudah susah nah sekarang disuruh ngurus banyak nah modern trade kita mengembangkan sistem sedemikian rupa sehingga kita bisa menduplikasi bisnis kita pada satu titik Anda berani tumbuh onset Anda juga ikut tumbuh mudah-mudahan dengan pengelolaan yang benar diikuti profit Anda juga membaik begitu kalau saya tidak mau ke modern trade bagaimana itu pilihan itu pilihan tetapi saya warning Anda di dalam bisnis retail berlaku grow or die kalau Anda tidak tumbuh nanti Anda akan digrogoti oleh market bukan digrogoti oleh market market Anda digrogoti kompetitor kompetitor akan menghabisi market Anda sekarang mungkin bagus tapi nantinya market share Anda makin turun makin turun berikut berapa banyak idealnya pertanyaan untuk survei kepuasan pelanggan jangan terlalu banyak yang penting-penting saja dan dalam waktu 3 menit harus bisa terjawab oleh pelanggan sehingga mereka tidak keberatan baik baik sebentar oke habis kita balik ke zoom kita izin bertanya di toko sudah mempunyai member dan sudah dibuatkan promo khusus member namun sering sekali member merasa belum puas bagaimana cara dengan promo yang ada member merasa beda dengan non-member dipuaskan dicari tahu apa versi puasnya dia itu kenapa kita perlu apalagi kalau sampai member yang berkomentar maka anda cari tahu anda tanya apa yang dia harapkan by the way ngomong-ngomong yang namanya supi kepuasan pelanggan justru untuk mengetahui harapan pelanggan ke kita itu kenapa kita harus bertanya itu kenapa saya mengatakan jangan asumsi anda tidak boleh asumsi lebih baik tanya anda tanya saja apa yang apa harapan dia kepada kita kalau dia tidak happy mengapa terus apa yang versi happy-nya dia apa lalu berdasarkan masukan ini anda bahas di internal apakah kita bisa laden ya ya ada lagi masih 8 menit ini ada dari Pak Kevin Beu misalkan kita mengadakan event untuk anak paut di suatu toko dan secara kebetulan pada bulan tersebut ada season BTS dan anak-anak akan sekolah hamin 2 dari event gitu ya jadi banyak barang-barang sekolah katanya gitu nah ini apa nih bagaimana cara mengukur event ini berhasil atau tidak dalam menarik traffic ke traffic apa sebaiknya dalam menarik data kita bandingkan dengan season BTS di tahun sebelumnya gitu betul tidak saja rame di hamin 2 ya sudah terjawab ya makanya ada 2023 ada 2022 mau event apapun kita bisa komparasi ya tentu saja nah penjualan Anda di periode ini katakan H min 30 sampai ke hari H lalu Anda bandingkan H min 30 nya juga sampai ke hari H di periode yang sama untuk membandingkan keberhasilan kita apakah 2023 dibandingkan 2022 lebih sukses dari dari sisi apa tadi sales and profit jangan hanya sales ya kalau cuma cari sales itu gampang sales naik Pak are you happy dengan sales segitu bagaimana profitnya sales and profit bandingkan sudah betul ya pertanyaan Anda tadi usulan Anda sendiri tadi sudah betul Anda bandingkan event yang sama H min 30 lawan H min 30 periode sales itu sama kalau Anda melakukan pengukuran event atau masa seasonal lebaran yang akan bergeser-geser setiap tahunnya maka Anda bukan mengukur tanggal tetapi H minus 30 H minus 30 atau awal puasa sampai dengan puncaknya awal puasa sampai dengan puncaknya dibandingkan begitu ada lagi oke sudah ya ini sudah semua dibaca tapi tadi terkait dengan pertanyaan salah satu tekan kita mengenai kenapa konsumennya masih tidak puas begitu ya mungkin saya sedikit kasih pengalaman waktu saya belanja di salah satu mall pokoknya itu di Depok jadi mall ini menerapkan membership tidak berbayar tetapi setiap kita belanja itu dari setiap kelipatan 50 ribu dia ada satu poin begitu kan ini berlaku baik itu untuk F&B pakaian perfume dan semuanya satu kali ketika saya selesai belanja saya serahkan dong ya struknya tetapi dia menolak dia bilang ini gak bisa masuk bu karena barang ini yang tadinya dari toko ya toko besar di atas itu lagi sale di bawah jadi barang yang sale ini tidak dia masukkan ke dalam poin tetapi harusnya itu kan disampaikan saya bilang oke kalau begitu sejak sekarang saya tidak akan lagi pernah mengumpulkan poin dan cukup bagi saya belanja di sini saya bilang gitu karena maksud saya bukan masalah poinnya sih pak tapi service ke ya ke kitanya aja gitu jadi seperti mau gak mau dia ngasih poin tersebut nah pengecualian pengecualian ini memang tidak disukai pelanggan udah pasti ya karena itu kalau anda mencoba melakukan pengecualian contoh nih kadang-kadang di toko yang sama mereka melakukan difensiasi contoh kalau ini tidak dihitung loh kalau ini tidak dihitung dikecualikan dikecualikan maka anda harus sangat clear sangat jelas mengumumkannya jangan sampai pelanggan sudah punya harapan lalu ini tidak termasuk ini tidak termasuk pengecualiannya yang dia tidak pernah dengar ya jadi barangkali anda bilang lah salahnya ibu kenapa gak tahu ya karena kami sudah umumkan justru pengecualian-pengecualian itu harus sangat clear disampaikan jangan sampai kejadian kadang-kadang dengan sengaja mereka ngumpetin contoh dengan bintang syarat ketentuan berlaku itu pun ditulis kecil-kecil ada bintangnya SMU berlaku syarat dan ketentuan berlaku itu anda tidak akan berhasil anda pasti akan mengundang komplain dari pelanggan anda kalau saran saya transparan transparan bahkan kata selama persediaan masih ada itu sebenarnya melanggar undang-undang perlindungan konsumen kalau memang ada promo anda jamin bahwa selama periode barang tersedia anda tidak boleh mengatakan selama persediaan masih ada anda baca detail undang-undang perlindungan konsumen itu di barang oke gitu ya tapi kadang banyak dirak dibilang barang promo tapi barangnya kosong satu rak itu apa tidak dicopot saja promonya pertama konsumen sudah tahu dia datang ke toko kita that's why dia tahu bahwa barangnya kosong sebelum masa promo berakhir sekarang tempatkan itu pada posisi kita kalau kita yang mengalami itu apakah kita tidak kecewa ada loh pelanggan yang datang karena promo tersebut lalu belanja yang lain-lain tetapi karena yang utamanya tidak dia dapatkan maka dia balik badan keluar ada gak ada ada lalu menyebarkan berita itu kemana-mana ya mengatakan kita bohong baru dua hari sudah habis atau baru satu jam sudah habis lalu dia cerita kemana-mana dan yang lebih lebih tidak kita inginkan adalah dia tidak kembali ke tempat kita ya prinsip dalam pelanggan yang tidak happy menurut survei hanya 4% saja pelanggan yang tidak happy yang ribut yang komplain entah direct indirect kalau indirect itu ke media sosial dan sebagainya tetapi mereka ini justru sebenarnya orang yang harus Anda perhatikan jangan Anda kebalik mikirnya alah 4% aja biarin aja Pak no yang 96% itu tutup mulut just walk away mereka tidak ngomong tapi gak balik lagi dia tidak balik justru yang 4% ini mereka adalah yang lebih care dengan Anda kalau yang lain itu mereka bilang apa I don't care I don't care memangnya cuma kamu yang jual produk ini kalau sudah sampai begitu you lose your customer Anda kehilangan pelanggan oke baik kita bisa tutup sudah jam 12 pas saatnya berfoto bersama ya Bapak dan Ibu kita ucapkan terima kasih juga nih teman-teman di Facebook yang sudah banyak memberikan pertanyaan ya sudah berinteraksi dengan kita justru Facebook yang mengambil alih ya hari ini ya karena disini hanya ada 2 2 pertanyaan sementara Facebook lebih lebih rame ya baik siap-siap mohon maaf ya minggu minggu lalu kepotong ya cuma 1 layar saja 1 layar saya gak ada loh disitu oke salam grow and prosper tangannya Mbak Iga atau tangannya malu-malu ya ini segini nih gitu ya salam grow and prosper 1 2 3 sebentar ya saya screenshot dulu ayah ulang ya kan grow and prosper 1 2 3 lalu gesit malah hilang oke sebentar ya sebentar-sebentar saya amankan dulu jangan sampai kejadian seperti minggu lalu layar kedua belum-belum oke sekarang layar kedua salam grow and prosper salam grow and prosper nah Mbak Riti masih ada di layar kedua ini oke it's okay boros ya kali kena jeb baik Bapak dan Ibu terima kasih sudah bergabung di RZA 112 ya top 10 essential metric for retailers dan semoga minggu depan kita punya tema-tema yang masih cukup menarik untuk bisa kita bahas bersama-sama di RZA ke-113 salam sukses untuk kita semua terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami Pak Christian F. Gesway dan teman-teman semua salam grow and prosper sampai ketemu lagi terima kasih Mbak Riti silahkan subscribe like and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat sampai kita berjumpa lagi salam grow and prosper selamat menikmati